Intro Selamat datang kawan, di channel 100 Newsport, channel yang berisi seputar olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, top score, top assist, kelas men sementara, dan berita terbaru olahraga di seluruh dunia. Berikut jadwal pertandingan Liga Perancis dan update kelas men pekan ke-23. Sabtu, tanggal 11 Februari tahun 2023, NIS akan menjamu AC Ajasio, di Stadion Allianz de Caranza, pukul L3 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. AS Monaco akan menjamu sang pemuncak kelaseman, PSG, di Stad Louis, pukul 23 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Clermont Foot akan menghadapi Marseille, di Gabriel Montait Stadium, pukul 3 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Tulus akan menghadapi Stad Renais, di Stadion TFC, pukul 19 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Lille akan menghadapi RC Strasbourg, di Stad Pierre Mauroy, pukul 21 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Sementara pada hari Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023, Montpellier akan melawan Brestois, di Strad de Lamosen, pukul 21 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Anger akan menjamu AJ Aucere, di Raimon Copa Stadium, pukul 21 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Reims akan menghadapi Troyes, di Strad Auguste de la Une, pukul 21 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. FC Nantes akan menjamu Lorien, di Strad de la Biu Jair, pukul 23.30 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023, Olimpik Lyon akan menjamu RC Lens, di Groupama Stadium, pukul 2.45 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Berikut update klasemen sementara hingga pekan ke-22. Paris Saint Germain masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 54 poin, diikuti Marseille di peringkat ke-2 dengan koleksi 46 poin, Lens di posisi ke-3 dengan koleksi 46 poin, AS Monaco di posisi ke-4 dengan koleksi 44 poin, dan Renes di posisi ke-5 dengan koleksi 40 poin. Sementara tiga tim yang masih berjuang keluar dari zona degradasi adalah, AC Ajasiu di posisi 18 dengan koleksi 18 poin, Auxere di posisi 19 dengan koleksi 14 poin, dan Engger di posisi juru kunci dengan koleksi 9 poin. Berikut raihan top skor sementara. Folarin Balogun di posisi pertama dengan koleksi 14 gol, diikuti Alexandre Lacazette dan Kylian Mbappé di posisi 2 dengan sama-sama mengoleksi 13 gol, di posisi berikutnya ditempati 5 pemain dengan sama-sama mengoleksi 12 gol, yaitu Neymar Junior, Jonathan David, Wissam Benyeder, Trem Mofi, dan Brel Mbolo. Berikut daftar top asis sementara. Lionel Messi dan Neymar Junior di posisi pertama dengan koleksi 10 asis, diikuti Jonathan Klaus di posisi kedua dengan koleksi 8 asis, dan di posisi berikutnya ada 2 pemain yang sama-sama mengoleksi 7 asis yaitu Bronco dan Kayo Henry Kue. Berikut daftar top clean sheet sementara. Gianluigi Donnarumma di posisi pertama dengan 10 clean sheet, diikuti Brissama di posisi kedua dengan 9 clean sheet, di posisi ketiga ditempati Alban Lafon dengan 8 clean sheet, dan di posisi berikutnya ditempati 3 pemain dengan sama-sama mengoleksi 7 asis, yaitu Paul Lopez, Yevandi Ouf, dan Alexander Nubel. Dukung terus channel 100 New Sport, dengan subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi menarik terupdate seputar olahraga dunia, akhir kata. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!